Saat kunjungi proyek pembangunan Bandara Jenderal Besar Sudirman di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, sasa sore Menteri Perhubungan Budi Karya ungkapkan, larangan terbang sementara pesawat Boeing 737 MAX 8 akan berlangsung selama sekitar seminggu. Kementerian Perhubungan akan klarifikasi sebelum kembali menentukan langkah selanjutnya. Tentunya apa yang akan dilakukan tergantung dari klarifikasi kita komunikasi dengan apa yang terjadi di Aris Harbeba. Di Indonesia ada berapa sih? 11. 11, 10 layan, 1. Artinya itu konservatif untuk tidak menerbangkan, tapi terponemis, atau tidak terbang. Di Bandara Soekarno-Hatta, Tangkerang, Banten, tugas Direkturat Perhubungan Udara Inspeksi 10 Pesawat tipe Boeing 737 MAX 8 milik maskapai Lion Air. Tugas periksa 3 poin utama, mulai dari angle of attack, speed, dan altitude. Petugas juga pastikan seluruh instrumen yang ada di bagian kokpit bekerja dengan baik. Dan dari hasil pengecekan tadi, bahwa pesawat ini masih dalam limit atau batas yang sesuai dengan nilai yang ditentukan oleh pabrikan. Termalian adalah Boeing. Nah, dalam hal operasional tentunya kami juga di layan grup ini tentu akan ketat melaksanakan pengawasan terhadap sistem yang ada di pesawat ini. Didampingi oleh pihak Garuda Maintenance Facility, pengecekan juga dilakukan pada pesawat jenis serupa milik maskapai Garuda Indonesia oleh Direkturat Perhubungan Udara dan Otoritas Bandara Soekarno. Satu persatu bagian pesawat diperiksa oleh petugas, mulai dari bodi hingga ke bagian kabin dan kokpit pesawat. Meski tidak terlalu kerusakan, pihak Garuda tetap harus ikuti larangan sementara, yang telah ditetapkan kementerian perhubungan. Sampai saat ini belum ada temuan, mudah-mudahan tidak ada temuan karena kemarin-kemarin juga. Dari data pabriannya Max, itu memang belum ada atal yang berjurus dan anomali. Sementara untuk Max, itu kita tetap grounded sampai menunggu arahan lebih lanjut dari regulator Indonesia, Pak. Larangan terbang sementara untuk 11 pesawat Boeing 737 Max 8 diberlakukan pasca jatuhnya pesawat Ethiopian Airlines. ET 302 pada minggu pagi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.